Informasi selanjutnya dari Jawa Timur, ratusan korban lumpur Lapindo terima sertifikat rumah setelah tempat tinggal mereka tenggelam 10 tahun silam. Sertifikat rumah diterima korban lumpur yang memiliki ganti rugi berupa relokasi tempat tinggal. Minggu siang, sebanyak 493 korban lumpur Lapindo menerima sertifikat rumah sebagai bentuk ganti rugi. Ratusan warga yang sebelumnya tinggal di tiga kecamatan di Sidoarjo ini kehilangan rumah mereka sejak lumpur Lapindo menyembur 10 tahun lalu. Selama beberapa tahun, korban lumpur yang memilih di relokasi tinggal di perumahan kahurupan di Ruana Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menanti cukup lama hingga akhirnya mendapat sertifikat sebagai jaminan kepemilikan rumah mereka. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, ya kita gunakan sesuai dengan peruntukannya lah ya. Paling tidak kan kita sudah punya pegangan bahwa ini memang sudah menjadi hak milita. Penyerahan sertifikat ini merupakan gelombang kedua. Sebelumnya pada Januari 2016, ratusan korban telah menerima sertifikat yang diserahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kini tersisa dua ratusan berkas yang belum diserahkan dari dua ribu korban lumpur yang memilih dan tirugi rumah. Ada yang 226 itu, yang masih PR kami, yang kesulitan menghubungi tapi secara bertahap. Karena ini ada beberapa yang sudah ke pihak ketiga. Menghubungi orangnya gitu. Dan kalau pihak ketiga, mohon maaf tidak ada keringanan BPHTB. Sejak 29 Mei 2006 silam, semburan lumpur Lapindo telah menenggelamkan 16 desa di tiga kecamatan di Sidoarjo. Area yang terendam lumpur Lapindo mencapai 640 hektare. Pemerintah sudah menyalurkan seluruh dana talangan lumpur Lapindo senilai 781 miliar rupiah. Hanya tersisa 1 persen yang belum dibayarkan.